Halo Bapak dan Ibu Guru Hebat, selamat berjumpa di channel Varianti Aji. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Yuk tekan tanda loncengnya. Perkenalkan, saya Varianti, guru geografi dari SMA Negeri 10 Teguh. Saya adalah guru penggerak angkatan 5 dan pengajar praktik angkatan 10 Kabupaten Teguh Provinsi Jambu. Dalam video ini, saya akan berbagi informasi tentang tampilan baru fitur pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa pada bulan Maret ini ada beberapa perubahan pada fitur pengelolaan kinerja di PEMM. Benar sekali Bapak dan Ibu, di bulan Maret ini kita bisa mengubah rencana hasil kerja di PEMM karena sudah ada menu ubah rencana hasil kerja pada platform Merdeka Mengajar. Perubahan lainnya adalah pada tampilan beranda fitur pengelolaan kinerja di PEMM. Sebelumnya, saat kita membuka beranda pengelolaan kinerja, maka akan tampil seperti gambar di layar ini. Saat ini, bila kita membuka fitur pengelolaan kinerja di PEMM, maka kita akan masuk ke beranda ini. Di sini akan tertulis notifikasi selamat datang di tampilan baru beranda. Untuk melakukan pengelolaan kinerja di PEMM, Bapak Ibu silakan klik menu guru yang ada di bawah tulisan beranda. Setelah mengklik menu guru, maka akan muncul tulisan sebagai pegawai. Bapak dan Ibu silakan mengklik tulisan sebagai pegawai untuk melanjutkan proses selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita mengklik tulisan sebagai pegawai, maka kita akan masuk ke beranda ini. Di beranda ini terlihat bahwa, prosentasi pengelolaan kinerja saya di PEMM sudah mencapai 50%, karena saya sudah melakukan observasi kelas dan sudah mengisi refleksi tindak lanjut di PEMM. Bapak dan Ibu, silakan melanjutkan pengelolaan kinerja di PEMM dengan melakukan observasi kelas dan pengumpulan bukti dukung pengembangan kompetensi. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Sampai jumpa pada video berikutnya.